Sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus hingga berujung ricu. Selengkapnya untuk Anda. Sejumlah mahasiswa IAIN Parepare dari berbagai fakultas menggelar aksi unjuk rasa di dalam kampus. Aksi unjuk yang semula tertip namun tiba-tiba ricu, hingga terjadi aksi saling dorong antara sekuriti dengan para pengunjuk rasa. Bahkan pengunjuk rasa melempari air mineral ke arah sekuriti yang berjaga. Kericuhan ini dipicu lantaran kesal mahasiswa menunggu lama rektor hadir menemui mereka. Wakil rektor dua bidang keuangan terpaksa menemui para pengunjuk rasa untuk menerima tuntutan mereka. Tuntuk rasa ini dikelar untuk menuntut uang kuliah tunggal atau UKT yang masih menjadi persoalan di kalangan mahasiswa pada kampus IAIN Parepare. Beberapa tuntutan kami yang pertama ini persoalan tentang langsuran yang kami tuntut. Dan dari pihak kampus itu sudah mengeluarkan regulasi terbaru mengenai tentang pembayaran UKT. Untuk pengurusan keringanan UKT itu diperpanjang lagi sampai pada bulan depan. Sedangkan untuk pembayaran UKT itu diperpanjang juga sampai di bulan lima. Nah selanjutnya ada di tuntutan kami yang kedua, yakni pengelompokan keringanan UKT. Mahasiswa kita itu menuntut adanya keringanan berdasarkan dengan KMA 84 tahun 2022. Itu karena COVID-19. Rektor sudah mengambil kebijakan bahwa keringanan itu 17% bagi yang masih aktif kuliah, 30% yang bebas kuliah. Tapi ternyata kemudian oleh andek-andek kita itu dianggap bahwa itu masih berat. Sebagian besar mahasiswa kita masih berat dengan keringanan itu. Maka dilakukanlah perpanjangan pemasukan data dukung yang dianggap kalau itu berat. Dan diberi kesempatan sesuai permintaannya. Mahasiswa yang melakukan pendataan ternyata memasukkan data 651 orang. Kita sudah verifikasi. Memang ada diantaranya dianggap berat kalau hanya 17 dan 15. Sehingga diakomodirlah tawaran mereka juga sebagiannya. Yaitu 100% bagi mereka yang kedua orang tuanya meninggal. 75% kalau salah satunya meninggal. 35% jika membiayai dirinya sendiri atau orang tuanya kehilangan pekerjaan. Tetap 30% yang bebas kuliah dan 17% yang hanya terjadi penurunan pendapatan. Itulah prosentasenya. Unjuk rasa yang awalnya digelar di pelataran Jalan Trans Sulawesi Soreang Kota Parepare yang sempat menimbulkan kemacetan. Tidak puas dengan aksinya itu mereka kembali berorasi di dalam kampus tepat di halaman gedung rektorat. Mereka berorasi menuntut untuk meminta penurunan UKT yang masih tinggi di mana seperti yang tertuang pada surat keputusan rektor Iain Parepare yang memotong UKT keseluruhan sebanyak 17% dari kota Parepare Sulawesi Selatan, TV Pare. Terima kasih telah menonton!